Hey guys, hari ini aku mau nge-review beberapa body mist dari Victorious Decret Nah ini tuh variannya La Cream dan ada 4 series Ada yang Pure Seduction, Bar Vanilla, Love Pals, dan Vivid Petals Nah ini tuh, kita lihat satu-satu dari botolnya ya guys 250ml, dan ini botolnya keren banget Di belakang botolnya tuh ada yang kayak wak, notch-notch wanginya gitu Ini yang Vivid Petals Terus, pal Nggak ada, guys Nah guys, jadi aku Beli Victorious Decret 250ml itu harganya Rp170.000 Dan menurut aku tuh termasuk murah banget ya guys Secara kita dapet Rp250.000, ini kita cuma bayar Rp170.000-an aja Nah, terus Profume ini tuh recommended banget ya guys Yang paling aku suka itu adalah Vivid Petals Jadi aku mau nge-review satu-satu wanginya Nah, kemarin aku udah pake guys body mist ini Sekempat-empatnya aku pake selama berawal ganti-gantian pakenya Terus, yang aku rasa ketahanannya itu 3-4 jam Terus abis itu kayak wanginya Harus kita tambahin lagi body mistnya Oke guys, jadi Vivid Petals ini Dia tuh mix dari wangi ini Queen of the Night Flower dan White Sandalwood Nah, aku suka banget sama wangi Vivid Petals ini guys Karena wanginya tuh kayak permen Lembut tapi ya Tapi lembut banget Dan wanginya tuh kayak wangi-wangi perfume yang mahal itu loh guys Aku pake Dan wanginya tuh enak banget Dan kalian gak usah takut ya Karena wanginya tuh gak ada sama sekali yang bikin pusing Ini yang aku rekomendasiin Dan kalo Losspail Losspail itu wanginya Peach Blasm Dan Casimir Woods ini loh guys Ini tuh kayak wangi Losspail biasa Nah, sebelumnya tuh Udah yang Losspail Ini tuh ada yang versi biasanya ya Nah, jadi yang gak beda versi biasa sama Losspail ini Kalo yang ini tuh Wanginya tuh Lebih soft Terus ada tambahan wangi-wangi bunganya gitu Dan yang selanjutnya ada Bare Vanilla Bare Vanilla ini tuh kayak wangi krim vanila sih Tapi tenang aja ya guys Walaupun mereka manis Tapi mereka tuh gak bikin pusing Wangi manisnya Dan yang terakhir ada Pure Seduction Nah, kalo Pure Seduction ini Wanginya tuh kayak ada wangi apel-apelnya gitu loh guys Nah, ada Caramel Apple Soft Gardennya gitu Jadi, ini tuh kayak ada wangi apel Terus tiba-tiba tuh ada wangi bunganya gitu loh di ujungnya Ini enak banget juga loh Karena kayak ada apel-apelnya gitu Tapi yang paling aku suka dari semuanya tuh ya tetep yang ini Karena ini wanginya Kayak perfume Yang brand-brand mahal punya guys Ini Enak banget Oke guys, sekian Review aku hari ini Maaf ya kalo misalnya ada yang kurang Semoga kalian suka ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye